Masih semangat? Kita lanjutkan dengan soal nomor 12 ya Gas nitrogen bermasa 1008 gram Waduh, angkanya ribet Jadi ada gas nitrogen itu kan, N2 Masa M2 berarti, sama dengan 108 gram Dipanaskan dari suhu minus 20 derajat celcius Berarti ini T1 T1 nya minus 20 derajat celcius Hingga suhu 100 derajat celcius Berarti T2 100 derajat celcius Dalam keadaan tekanan konstan Berarti, saya tulis keadaan kondisi gasnya tekanan tetap Tekanan tetap ini, peristiwanya isobaric Jika diketahui, masa molekul relatif MR Dari gas nitrogen itu sama dengan 14 Kemudian kapasitas pada volume tetap CV nya 5 kalori per mol derajat celcius Dan air, air itu tetapan gas 2 kalori per mol derajat celcius Terus hitung besar perubahan energi dalam Energi dalam itu delta U Sama dengan berapa Ini berkaitan dengan perubahan energi dalam Kita Cek dulu ya Ini berarti gasnya diatomik Jadi perubahan energi dalam pada gas diatomik Perubahan energi dalam Gas diatomik Oke, gas diatomik Nah, ini berbagai macam Perubahan energi dalam untuk gas diatomik Nah, ini delta U 5 per 2 NK delta T Bisa juga delta U sama dengan N 5 per 2 NR Delta T Oke, kita gunakan yang ini ya Kita gunakan di sini delta U Kita tulis dulu formulasinya delta U Sama dengan 5 Per 2 N mol R Delta T T nya dalam derajat celcius ya Karena tetapan gasnya dalam Derajat celcius Inilah formulasi yang digunakan Delta U sama dengan 5 per 2 NRT Kita cari dulu mol gas N ya N ini mol gas N ini mol gas ya Kita cari dulu N sama dengan Masa N2 Dibagi MR-nya MRN2 Masanya 1008 Gram Dibagi dengan MR-nya 14 1008 bagi 14 1008 Dibagi 14 Sama dengan 72 Oke, berarti ini 72 mol Kita langsung masukkan delta U Sama dengan 5 per 2 ya 5 per 2 ini karena gasnya diatomik Diatomik itu berarti ini N nya Jumlah unsurnya 2 ya Kalau O2 itu diatomik N2 diatomik Kemudian CO ya Karbon monoksida itu diatomik Kalau Apa namanya Lebih dari diatomik Poliatomik CO2 H2O Nah itu poliatomik 7 per 2 Kalau monoatomik Neon misalnya Itu 3 per 2 Ya ininya 3 per 2 Kalau ini untuk diatomik 5 per 2 Selanjutnya 5 per 2 dikali N N nya 72 Dikali R2 Kemudian Perubahan suhu ya Delta T sama dengan T2 minus T1 100 dikurang minus 20 120 derajat Celcius Dikali 120 Sama dengan Ya ini coret 2 nya jadi 5 Kali 72 Kali 120 5 Kali 72 Dikali lagi 120 43200 43200 200 Kalori Kalori Kalau jadikan ke kilo 43,2 Kilo Kalori Nah ini agak lancar ini Oke jawabannya C Terima kasih